Film pengkhianatan G30 SPKI lebih merupakan produk politik ketimbang produk dokumenter sejarah Jadi jangan gunakan film itu untuk mencari kebenaran faktual dan atau kebenaran sejarah Tapi film itu bisa kita gunakan untuk memahami, untuk mengerti bagaimana sebuah siasat politik Digunakan oleh sebuah rejim yang bangkit setelah menjatuhkan kekuasaan Soekarno pada pertengahan tahun 1960-an Pak Harto sebagai jeneral yang memimpin dan ujung tombak dari pengambil alihan kekuasaan ini Itu menurut penulis biografinya, watak serta pengetahuan politiknya dibentuk pada masa kekuasaan militeristik pasis Jepang Jadi jangan cari pada kekuasaan Mataram atau Jawa kuno yang lain Dan kekuasaan militeristik pasis Jepang ini itu sangat mengerti betul bahwa film adalah medium propaganda yang paling efektif Yang bisa digunakan untuk perang psikologi Jadi pada tahun 1960-an pertengahan itu Kokam Tip itu memutuskan untuk membuat produksi film Kokam Tip Pada bulan April tahun 1969 dimulailah proyek itu Dan mereka memproduksi film-film yang bisa digunakan untuk perang psikologi Terutama untuk menanamkan, untuk mempropagandakan bahwa Pak Harto adalah orang yang sangat besar Orang yang telah berjasa bagi negara dan otomatis peran militer juga menjadi kelihatan sangat besar Misalnya mereka memproduksi film serangan umum 1 Maret Mereka memproduksi film Janur Kuning Dan puncaknya mereka memproduksi film pengkhianatan G30S PKI pada tahun 1984 Kita bisa lihat bahwa efek halusinasi, delusi, dan sikap parno gitu ya Itu terus tumbuh setelah tahun 1984 itu Tidak ada lagi sikap kritis mempertanyakan fakta-fakta kebenaran sejarah menyangkut film itu Yang gamblang sekali kelihatan misalnya adalah soal ada tari dan nyanyi di lubang buaya Ketika jenderal-jenderal itu terbunuh, dibawa ke sana Bahkan ada adegan menyilat dan kemudian berkembang bahwa ada pemotongan alat kelamin Yang sebenarnya dari bukti otopsi itu tidak betul Dan banyak saksian menyebut tidak ada Bahkan Pak Harto sendiri menyebut itu tidak ada Dan kemudian juga fakta bagaimana di kantor Kostrad Pak Harto memimpin rapat penanganan perkembangan politik pada pertengahan tahun 60-an itu Itu ada peta yang petanya sendiri harusnya menggambarkan peta Indonesia tahun 1960 Tapi yang digunakan peta tahun 1980 karena wilayah Timur-Timur sudah ada Jadi ini hanya contoh-contoh kecil bagaimana fakta-fakta sejarah itu bukan mahkota di dalam film itu Mahkotanya adalah bagaimana menciptakan halusinasi, delusi Untuk mempropagandakan bahwa ada hantu besar yang namanya komunis Terima kasih telah menonton cutting